Intro 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 Nanti tungguin ya teman teman Gempy baru Merekam single pertamanya Akhirnya setelah Sebenarnya lagu ini tahun lalu udah ditingin sama Teh Yura sama Om Dono Baru Dua-duanya sama-sama sibuk Yuranya sibuk, jadwalnya Edan Gempy juga sibuk Lebih sibuk dari bapaknya Dan akhirnya baru ketemu kemarin Kita sepakat untuk masuk studio Pengkaman single pertama dari beberapa lagu yang disiapin Kita udah pilih Ini single pertamanya Gempy Jadi Mudah-mudahan dalam Waktu cepat lah Nggak nyampe sebulan Doain Mudah-mudahan udah bisa rilis Gimana papan ini? Kita semua suka banget sama Yura sama Dono Kan kalo bikin lagu bagus Dan kebetulan Gempy juga Ya kan orang banyak yang bilang Gempy ini anak senja Memang seleranya dia Agak beda sama bapaknya Misalnya tau lagu-lagu Indonesia yang baru itu dari Gempy gitu Kayak Yura, Nadine gitu-gitu Ini siapa lagi sih artis baru siapa lagi Taunya dari Gempy Jadi Kayaknya chemistry Gempy suka sama Yura Suka sama lagu-lagunya Dan akhirnya dibikirin lagu Bikirin lagu itu kayaknya cocok Bapak Deng ini Sudian hidup industri Seperti itu gitu Dan PSD seperti apa? Excited Excited Tapi kan ya namanya juga anak kecil Ada mood moodnya Ada mood moodnya Ada mood excited Ada mood malu Takut Nggak bisa gitu Tapi Kita sebagai orang tua Ada Tentu Yura Juga Ada Aki juga Yang bantuin supaya Gempy Pede nyanyi-nyanyi Nama istri sendiri seperti apa tuh? Membantu pakal Atau tidak Ya dia Kan dia lebih ahli ya Kalau buat nyanyi Jadi diarahkan juga sama Mama Gesell Pak Padeng ini memang Sengaja menyemplukkan Gempy Memang di dunia taksi suara untuk Karena menurut saya sih Untuk saat ini Umurnya Gempy lebih cocok nyanyi Daripada Mungkin berkumpulan Atau Banyak tawaran-tawaran kayak gitu Yang Terlalu bendrok sama jadwal sekolahnya Sesukainya kalau anak kecil Kayaknya ini kalau suruh syuting Kasian deh Kalau gitu kalau saya ya Tapi kalau nyanyi karena dianya suka Jadi Prosesnya juga cepat Jadi nggak terlalu beban buat dia Berarti awal ngebujuknya Seperti apa sih Papadeng untuk bisa rekaman Kita tanya aja Gempy mau nyanyi nggak gitu Mau Oh ya udah kalau mau ayo Lagunya general Lagunya general Lagunya general Jadi Dan waktu dekat lah Mudah-mudahan nanti Pas launching kita juga bisa Undang temen-temennya Dia bisa datang Mudah-mudahan juga Suka sama lagunya Tapi pertama kali Tamborin Gempy Rekaman Di single yang Sebagai seorang alim gimana? Terharu ya Makanya dulu Semuanya kan juga Kalau pada komen Ini dulu bocil yang kita panggil obos Masih konian Lipinya pulek Terus sekarang tau-tau nya udah Mau nyanyi gitu Mau punya karya sendiri gitu Iya Sebagai orang tau Pastinya bangga Bangga Senang Dan memang Doa kita kan anak harus Lebih baik dari orang tuanya Jadi mudah-mudahan Walaupun umurnya Gempy baru 9 Jadwal apa Maksudnya karir berduaannya juga masih panjang Belum tentu nanti Pada akhirnya Pas ketika dia mau jadi penyanyi juga Tapi ini kan Sebuah apa ya Sebuah pengalaman juga buat dia Sebuah momen Sebuah Kesempatan juga buat dia Kalau dia suka Kita support Oke Thank you guys